Kerupuk berpakaian makanan ringan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Rasanya ada yang kurang kalau makan, gak ada kriuk-kriuknya. Tak hanya sebagai camilan, kerupuk juga bisa jadi potensi ladang bercuan. Ya, seperti seorang pria di Surabaya yang mengolah limba duri ikan menjadi kerupuk serta pasangan suami istri di Mojokerto yang memproduksi kerupuk pertuloh jadul yang diolah dengan cara manual. Sudah 17 tahun silam, Ahmad Hojin, warga tambak daras Surabaya, Jawa Timur, sukses mengolah limba duri ikan menjadi kerupuk rumahan yang digemari untuk camilan. Bermodalkan bahan duri ikan kakap, tepung tapioca, dan beberapa bumbu racikan, Ahmad Hojin berhasil mengolahnya menjadi kerupuk yang tidak terasa durinya sama sekali. Wah, kok bisa ya? Ya, karena duri ikan diproses dengan cara dipresto terlebih dahulu selama 3-4 jam agar lembut, kemudian diblender dan dicampur dengan bumbu racikan, baru dicampur dengan tepung tapioca hingga menjadi adonan. Adonan kerupuk kemudian dipres, lalu dikukus, dipotong, dan di oven. Dari orang yang menawarkan ikan yang gak laku karena gak bisa dipakai kan, duri ikan campur daging-daging sedikit itu, akhirnya saya punya inisiatif, saya coba, nanti kalau bisa kan lumayan, harganya agak murah. Terus saya coba, saya beli perempuan itu untuk melunakan tulang ikan itu, akhirnya saya coba, kok bisa, akhirnya terus keterlisan. Sekali produksi, butuh 50 kg duri ikan kakap yang dibelinya dari tempat pengolahan ikan. Dalam sehari, Ahmad Hojin bisa menjual hingga 3 kuintal kerupuk duri ikan. Kerupuk duri ikan eceran dijual dengan harga 10 ribu rupiah per seperempat kilogram. Bahkan, kini kerupuk duri ikan produksinya telah memiliki banyak reseller. Sejak 2014, Salikin dan Ratawati, pasangan suami istri di desa Pagrejo, kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, menjalani usaha kerupuk jadul pertulo. Kerupuk pertulo berbahan dasar beras, tepung tapioca, serta aneka bumbu rempah. Beras dibersihkan dengan air, lalu digiling menjadi tepung. Selanjutnya, campur dengan tepung tapioca dengan takaran separuh dari jumlah beras. Selanjutnya, bumbui dengan bawang putih, garam, serta bumbu kemasan. Adonan kemudian diolah hingga kalis dan dicetak dengan peralatan rakitan sendiri. Kerupuk pertulo kemudian dikukus dengan kayu bakar selama 15 menit, lalu jemur hingga kering dan dikemas. Kerupuk pertulo kemasan setengah kilogram dijual seharga 16 ribu rupiah. Selain di Mojokerto, kerupuk pertulo juga dibuat untuk oleh-oleh keluar daerah seperti Bali, Semarang, Sumatera, hingga Aceh. Tim Liputan